Leitner Wilmer menerima gelar doktor di bidang psikologi pada tahun 1892 dan mendirikan klinik psikologi pertama di Universitas Pennsylvania. Ia sering menjadi pembicara tentang klinik psikologis dan menengkankan bahwa psikologi klinis dapat diterapkan pada orang dewasa dan anak-anak. Ia menulis jurnal ilmiah pertamanya di Psychological Clinic dan menjadi orang yang berpengaruh di bidang psikologi klinis. Terima kasih.